Intro Gelap mata terhadap harta yang dimiliki korban. Pasangan suami istri Nur Hadi dan Sari dengan keji merencanakan untuk menghilangkan nyawa Dufi. Saya gak sengaja, Sari. Aduh, aku sakit. Melihat seng istri terluka akibat terkena golok yang terlempar ke tangan Sari, Nur Hadi pun bergegas membawa Sari ke rumah sakit. Sus, Sus. Sus, rumah mana sih? Sus. Sakit. Ini kamarnya kenapa, Pak? Sus, sakit, Sus. Ini, ini, Sus. Tadi kena golok, Sus. Saya bilangnya istri terkena golok pada saat mau buka, mau ngupas kelapa. Setelah menginap satu malam di rumah sakit untuk menemani Sari, keesokan harinya Nur Hadi pun pulang ke kontrakannya. Namun sebelumnya ia mampir ke sebuah toko untuk membeli perlengkapan guna melenyapkan mayat Dufi. Pak. Oh, iya? Pak, ada ember yang gede yang bahannya kuat gak, Pak? Oh, ember? Iya. Kayak gini? Nih, cari. Ini mah kekecilan, Pak. Iya, ini mah kekecilan. Mau yang lebih besar? Jangan lebih kecil lagi, iya. Nih, yang ini. Mau? Tidak dulu lah, Pak. Nah, boleh ada ini, Pak. Yang ini, Pak. Yang bawah, nih, ya. Iya. Terus sama kapur barus dan lakban, Pak. Secara, ya. Ada ember, bak katanya. Ada bak biasa, cuma gak ada tutupnya. Terus saya tanya, kira-kira ada gak yang lebih besar dan tinggi? Ya, kira-kira memuat volume yang cukup besar dan bahannya kuat? Saya bilang gitu. Akhirnya ditunjukkan sama pejualnya, oh ya ini aja yang tong ini saja yang biasa orang buat untuk wadah air atau tempat sampah atau apa. Akhirnya saya bilang gitu. Tiba di rumah kontrakannya, Nur Hadi langsung menghilangkan bau amis dari ceceran darah Dufi. Nur Hadi juga melucuti pakaian Dufi dan memasukkan ke dalam plastik. Kemudian ia langsung memasukkan mayat Dufi ke dalam drum yang telah ia beli. Setelah memasukkan mayat Dufi ke dalam drum, Nur Hadi pun menelpon temannya untuk meminta bantuan membuang mayat Dufi. Setelah di rumah, saya ceritakan yang sebenarnya barang apa yang saya minta untuk bantuannya itu kan. Ternyata dia kaget dan saya tunjukkan tong tersebut. Dia sempat shock. Nur Hadi dan Dasep pun memasukkan drum berisi mayat Dufi ke dalam mobil. Ia juga memasukkan dua kantong plastik berisi pakaian Dufi yang telah dipenuhi dengan darah. Kemudian mereka pergi berkeliling mencari lokasi yang tepat untuk membuang mayat Dufi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah membuang drum berisi mayat Dufi, Nur Hadi mencari lokasi untuk membuang plastik berisi pakaian Dufi yang dipenuhi dengan bercak darah. Pada saat arah pulang tersebut, saya kurang tahu silensinya di daerah mana. Namun pada saat itu, kita sempatkan untuk membuang plastik yang berisi pakaian yang terkena bercak darah. Misi menyiapkan nyawa dan mayat Dufi usai. Nur Hadi pun mulai menyusun rencana untuk menikmati harta Dufi yang telah dikuasainya. Ia pun menghubungi Zainal dan meminta bantuan menjualkan mobil milik Dufi. Barangnya masih bagus, mulus, dan tentunya harganya murah. Oke, kalau gitu besok aja hari Minggu kita ketemu di Cipukur. Minggu, sesuai dengan kesepakatan saudara M dan Z, mereka ketemu di Cipukur sambil menemukan pembeli. Eh, gimana? Katanya calon pembelinya mau datang. Udah jam berapa? Udah dateng-dateng. Lu bohong ya? Gini aja deh. Udah lu seren aja. Kemudian sampai siang, belum dateng pembelinya, akhirnya mobil diserahkan kepada saudara Z. Ya, sebenarnya saudara atas tangga saudara M ini kepengen ketemu, langsung kepada pembeli, tapi dilarang oleh saudara-saudara. Setelah menyerahkan mobil milik Dufi, Nur Hadi pun pergi. Ia memutuskan singgah ke tempat steam motor sambil menunggu kabar dari Zainal. Teman saya, mobil sudah laku, sedang dilihat. Duit 10 juta sudah saya pegang, namun yang 20 juta sedang dicairkan oleh dua orang dari ATL. Tidak lama setelah saya mendapat kabar tersebut, sekitar kurang lebih 15 menitan, di tempat tersebut juga saya dicidup oleh polisi ya, oleh Polda Menteri Jaya. Saat sedang menunggu inilah, Nur Hadi akhirnya berhasil diringkus polisi. Pak, apa? Ampun, Pak. Dimana istri Anda? Ada di rumah sakit, Pak. Ada di rumah sakit. Bentar, Pak. Antara kami ke istri Anda. Sekarang, cepat jangan. Ambisi Nur Hadi dan Sari menguasai harta Dufi pun kandas. Tak ada mobil mewah, tak ada barang berharga yang mereka dapat. Tak ada yang lebih pantas dari belasan atau bahkan puluhan tahun di dalam jeruji besi. Kami keluarga masih meyakinkan bahwa itu adalah murni perampokan. Kenapa? Satu, barang yang dibawa oleh almarhum, mobil tidak ada. Kalau motif yang lain, saya tidak berani komentar. Tapi kami yakin ini adalah murni perampokan. Dengan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada istri, sama anak-anak korban. Nah, bukan saya. Karena perbuatan saya, Kalian kehilangan seorang arya yang baik. Saya juga minta maaf kepada istri korban. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sila. Saya juga tidak tahu apa yang merasuki pikiran saya hingga berbuah dekat seperti itu.